Hari ini kita berbicara mengenai peningkatan kapasitas jiwa Semua berkata meningkat kapasitas jiwa Saya membawa dari satu cerita Seorang pemuda mendaftarkan dirinya untuk bekerja di perusahaan penebangan kayu Di Alaska Ia adalah seorang pemuda yang berotot, yang kuat Dan seorang yang pekerja keras Nah saudara, peraturan perusahaan Adalah agar setiap karyawan yang mampu menebang dan memotong-motong pohon Menjadi kayu-kayu bakar Sedikitnya 10 pohon, minimum 10 pohon per hari Pemuda itu menyanggupinya Dan ia pun diterima menjadi karyawan di sana Pada hari pertama ia bekerja Ia kerja dengan penuh semangat Dan ia berhasil menebang Dan memotong pohon menjadi kayu bakar Sebanyak 16 pohon pada hari itu Dan kemudian saudara, pada hari yang kedua Dia bekerja keras lagi dan semangat Tetapi pada hari itu Dia hanya berhasil menebang 9 pohon Nah saudara, dia agak kecewa Dan dia berkata kepada supervisernya Besok saya akan bayar Kemarin hari pertama saya bisa 16 Besok saya pasti bayar kekurangan saya Supervisernya berkata It's okay, silakan Lalu besok dia bekerja lebih semangat lagi Dia bekerja lebih keras lagi Dia tepati janjinya Dia habis-habisan Tetapi sampai malam Dia hanya bisa menebang dan memotong 6 pohon saja Dia sangat kecewa Kalau orang barat saudara hatinya selalu menuduh Dia datang Dan kemudian Dia serahkan kapaknya kepada supervisernya Dia katakan Aku sangat kecewa Aku tidak sangka hasilku begini Aku tidak mengerti Aku sudah kerahkan semuanya Aku tidak mengerti Padahal aku sudah bekerja lebih keras daripada sebelumnya Tapi inilah hasilnya Maka aku malu kepada diriku sendiri Maka dengan ini Aku mengundurkan diri pak Nah saudara Bapak itu tersenyum Dan dia katakan pada pemuda itu Apakah kau sudah mengasah kapakmu Bapak ibu saudara saudari Kadangkala dalam hidup ini Kita berpikir kita kurang urapan Nope Kita berpikir kita kurang kerja keras Lalu kita berpikir Lebih tunduk lagi pada Tuhan Lalu kita berpikir iya Itu makanya kau harus lebih kudus lagi hidupmu Lalu kau berpikir iya Saya tidak mengatakan kerja keras Hidup kudus atau tunduk pada Tuhan itu tidak penting Tapi bukan berarti dengan menambahi itu Maka engkau bisa berhasil Sekudus-kudusnya kita Semuanya itu kain lapuk dihadapan Tuhan Kalau bukan karena kekudusan Tuhan melanda kita Dan kebenaran Tuhan Dinyatakan dalam kita Semuanya kita Semuanya kita kain lapuk Yang mengerti katakan amin Jadi kadangkala kita berpikir saudara Bahwa sebenarnya aku kurang semangat Tetapi ternyata mata kapak kita Yang belum kita asah Haleluya Dunia ini tambah maju sayang Kalau engkau tidak asah mata kapakmu Maka engkau akan kerja tanpa hasil Dan ini yang saya tidak suka Pekerjaan-pekerjaan yang kau lakukan Tanpa hasil yang seharusnya kau dapatkan Dalam nama Yesus mulai sekarang Tidak ada lagi pekerjaan yang sia-sia Pegang betul di hatimu Kalau kau pulang pun Dengan satu pengertian ini Mulai hari ini Tidak ada satu pun pekerjaan saya yang sia-sia Maka kau pasti diberkati Tuhan luar biasa Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Semuanya angkat tangannya Katakan mulai hari ini Tidak ada satu pun pekerjaan saya Yang sia-sia Di dalam nama Yesus Yang percaya boleh tepuk tangan Yang paling meriah bagi Tuhan Jadilah, jadilah, jadilah Dulu tidak ada namanya pelayanan online Sekarang sudah ada Dan kalau kita tidak masuk ke dalamnya Maka saudara kita ketinggalan Saya masih berdoa bagi orang yang bisa Kemarin saudara Saya masih kerjakan semua Spotify Telegram Sekarang tidak sanggup lagi Saya butuh orang untuk itu Kita sedang mengusahakan Saudara lihat Kita termasuk salah satu yang paling maju Karena kita punya aplikasi juga Dan tahun depan aplikasi itu akan dibuat Saudara diubah Karena kemarin kita buat aplikasi untuk Apa namanya Untuk COVID Tahun depan itu aplikasi diubah Untuk pemimpin-pemimpin GKII Haleluya Disitu saudara akan dapat makanan rohani Disitu saudara akan dapat event Disitu saudara akan dapat pergerakan Yang suka cerita katakan amin Nah saudara dalam bidang pendidikan Juga ada reformasi besar-besaran Nah saudara kalau dahulu dikatakan Dimana universitas bawa laptop Wah itu sudah hebat Sekarang ini mana universitas yang tidak bawa laptop Malah masuk universitas dikasih laptop lagi Sekolah-sekolah sekarang sudah belajar pakai handphone Anak saya saudara les pakai handphone Masih ada juga sekarang sekolah Masih melarang handphone kepada muridnya Ketinggalan zaman Sayang itu semuanya bisa berubah Berbeda gitu kenapa? Karena pengajarannya beda sayang Nah saudara berubah zaman ini Tergantung dari pengajaran yang kau terima Hari ini saya bersyukur Kita bisa menerima pengajaran yang relevan Dengan kemajuan yang dibawa Tuhan Untuk gerejanya dalam menghadapi Akhir zaman Kalau kita ambil alkitab ini letterleh Maka hari ini kita akan percaya bahwa bumi itu datar Karena dalam buku ayub dikatakan bumi datar Kalau gitu salah ayub pak Enggak salah Bisa saya terangkan tapi enggak hari ini Amen saudaraku Amen saudaraku Tapi yang mau saya kasih tau pada saudara Asah mata kapakmu Haleluya Haleluya Jika kita tidak mengasah mata kapak kita Kita tidak menambahi pengajaran pada jiwa kita Kita tidak menambahi pelatihan pada diri kita Kita tidak menambah apapun pada intelektual kita Maka kita sudah pasti akan terus turun 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 dan pada akhirnya punah Dinosaurus bukan kurang kuat amang Tetapi mereka tidak bisa menyesuaikan diri Hidup mereka tidak relevan dengan zamannya Hidup mereka tidak mengerjakan maksud Tuhan pada zamannya Itulah arti relevan menurut alkitab Arti relevan menurut dunia ini ialah apa Kita itu sejajar sama Dapat dimengerti dengan dunia ini Tapi arti relevan menurut alkitab adalah Kita mengerjakan maksud dan panggilan Tuhan Pada generasi kita Nah saudara Tuhan tidak ingin gerejanya punah Tuhan tidak ingin anak-anaknya punah Maka kita harus terus menerus Semua berkata terus menerus Terus menerus asah mata kapakmu Tambah pengajaran pada diri kita terus Belajar terus Belajar terus Belum ditangkap semuanya Belajar terus Amin Amin Jadilah gereja yang terus menerus belajar Taukah saudara bahwa saya setiap minggu belajar Bukan hanya belajar firman Tuhan Taukah saudara bahwa setiap anak-anak Present worship yang datang belajar sama saya Saya selalu katakan tiap hari kau latihan Saya dengarkan baik-baik Kalau tahun ini Dan tahun lalu Belum bertambah keahlianmu Berarti tahun ini adalah sia-sia Saya mau beritahu kepada saudara Ada beberapa diantara saudara yang belum bisa bawa motor Tahun ini bisa bawa motor Jangan banyak alasan Jangan banyak alasan bilang Ngeri kali di jalan pak Banyak kecelakaan di jalan Iya memang ngeri di jalan Jangankan di jalan ngeri inang Hidup ini ngeri Ada disini yang belum bisa bawa mobil Tahun ini Dapatkan SIM AMO Haleluya Ada disini yang gak bisa bahasa Inggris Setiap kali ada orang berbahasa Inggris Dia diam saja Supaya tak kelihatan bodohnya Dia betul-betul pakai ayat firman Tuhan Orang goblok pun kalau diam terus dikira bijak Saya mau beritahu lagi pada saudara Kebodohan tidak menambahi apapun dalam hidupmu sayang Tahun ini harus ada satu keahlian barumu Ada disini perempuan-perempuan yang nyaman dengan rantangan Puji Tuhan Tapi kalau engkau merantang Karena gak pintar masak tahun ini Dalam nama Yesus pintar masak Ayo dong kalau engkau tepuk tangan Ayo dong Ada disini yang sudah berpuas hati dengan caranya berkotbah Tapi saya mau katakan pada saudara tahun ini Engkau dapatkan beberapa cara berkotbah Engkau bisa cara yang lucu Tapi tetap firman Tuhan sampai Jangan lucu aja Siapa itu juga gak tau lagi kemana larinya Engkau bisa dengan cara seorang guru Engkau juga bisa dengan cara orang KKR Kalau selama ini engkau berasap-asap berapi-api berludah-ludah Sekali ini tambah pengetahuanmu Tambah kalianmu bisa mengajar seperti guru Haleluya Ada yang jualan satu bidang usaha Tahun ini dia jualan dua bidang usaha Ya saya beritahu pada saudara sedikit banyak Supaya saudara gak perlu mikir lagi Tapi lebih daripada itu pikirkan apa yang jadi bagian saudara Ada saudara yang belum buka toko online Sekarang buka toko online Ada saudara yang berkata Aku gak pandai aku di depan-depan kamera itu Aku berhenti berkata aku tidak pandai Karena engkau tidak pernah berdoa demikian Saya tidak pernah berkata Mari sama-sama katakan Bapak aku anakmu Aku tidak pandai berbuat banyak hal Mari berdoa Berdoa Gak pernah Yang setuju katakan Amen Berhenti berkata aku gak ahli Gak tahu aku bagaimana megang handphone itu Mulai pegang Cari tahu Ya engkau boleh datang dengan masalah Tapi jangan datang hanya dengan masalah Amen Kau datang dengan usulan Usulan pemecahan masalah Dua Mulai daripada yang paling gagal sampai yang paling gak mungkin Ya memang begitu namanya masalah Memang gak ada jalan keluar Kalau ada jalan keluarnya gak ada masalah Tapi engkau harus punya Satu usulan Ini usul saya pak Dibunuh aja dia Gak ada lagi masalah kita Haleluya Memang mustahil Tapi setidaknya ada usulan Haleluya Haleluya Maka saya ajar yang benar Bilang sama anak saudara Kau punya masalah Datang sama aku Tapi kau kasih Minimum dua jalan keluar Ada masalahmu Apa masalahmu Mau jajan mak Tapi gak ada uang Masalah yang baik Apa jalan keluar daripadamu Saya mau minta uang sama mama Oke bagus Satu lagi apa Saya mau minta uang sama bapak Bagus Dua jalan keluar Dan biasanya nomor dua itu lebih hebat daripada nomor satu Percayalah Bapak-bapak akan lebih mudah ditembus daripada mama-mama Lihat dia Lihat dia belajar berpikir Anda akan mengembangkan kepada anak anda satu kebiasaan otak Mendisiplin otak mereka Untuk tidak menyerah pada keadaan Tetapi akan terus berusaha Terus mencoba Haleluya Haleluya Dan berhenti katakan gak bisa Gak bisa itu hanya milik orang yang kalah Senyum pada kiri kanan saudara Katakan Engkau adalah umat pemenang Senyum lagi padanya katakan Tapi saya lebih daripada pemenang Belah percaya itu katakan saya ya Tuhan Jadilah padamu sebagaimana imanmu Jadilah lebih daripada pemenang Latih diri Belajar Berusaha kembangkan diri Siapa disini yang gak punya gelar S1 Jangan katakan udah tua Udah tua aku sayang Ada satu orang di Alkitab berkata Memang aku sudah tua Tetapi kekuatanku belum kurang sedikitpun Dan aku tahu janji Tuhan Kalau Tuhan berkata itu untukku Gak ada yang bisa menghalanginya daripada aku Haleluya Haleluya Saya bawakan padamu firman Tuhan sayang Dan boleh saya bawakan lagi ini pada saudara Ambil 30 menit setiap hari Untuk apa Untuk membaca dan merenungkan firman Itu beda dengan jam doamu Kalau kau berdoa satu jam Tapi ini khusus Ini namanya untuk sesi pengembangan diri 30 menit setiap hari Tapi pilih Karena saya beritahu kepada saudara beberapa hal Satu Baca dan merenungkan firman Betul-betul direnungkan Dibuka kamus Dibuka komentri Makanya saya katakan Belajar bahasa inggris dulu Supaya ngerti Jangan baru buka udah nyerah Ih Kaikin kelinae Ih Apa ini semua Tidak tahu aku Iam I am maksudnya Ambil 30 menit Untuk membaca Merenungkan firman Ambil 30 menit Untuk apa Untuk belajar bahasa Relakan Apa yang menjadi hakmu Untuk Tuhan Ya memang emang Ya memang inang Inang lah terutama Suka nonton sinetron Saya gak masalah Semenang anda sudah Membaca firman Tuhan Anda bisa nonton sinetron Tapi alangkah indahnya Kalau 30 menit Dari nyonton sinetron itu Anda bisa melatih Bahasa inggris Ada program Sekarang ini Saudara bahasa inggris Ada program Di handphone saudara Namanya Duolingo Saudara pun tahu itu Kalau saudara suka belajar Semua yang suka belajar Tahu Yang gak suka belajar Sekarang ketahuilah Dan sukalah belajar Buka Anda mau belajar bahasa apa Mandarin Setengah jam Paksa diri anda Pasang situ Apa namanya Jam anda Jangan karena Satu kali gak tahu Gome 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 Udahlah Udahlah Memang bukan itu Bagian ku kata Tuhan Bagian ku bukan itu Kelen-kelen yang muda-muda inilah Sayang Berubah pola pikir Amin Saya baca satu studi Dia katakan begini Engkau tidak bodoh Engkau tidak lemah Engkau tidak memakai apa yang tadinya ada padamu Lalu dia tunjukkan saudara Dan otak dan juga otot manusia Dikatakan ketika kau muda Ototmu itu besar Tapi kenapa ketika kita tua otot kita mengkerut Karena gak dipakai lagi Otak juga begitu Maka sekarang saya ajarkan saudara pengajaran yang benar Gereja adalah rumah pengajaran Saya pun berjanji Saya gak berhenti belajar Amin Masih susah mengalahkan kesaktian saya dalam bermain musik Percayalah Dan saya tidak akan menyerahkan begitu saja padamu Walau sekarang Anak-anak pemain musik kita sekarang jago-jago Sekarang sudah mulai jago-jago Bagus Senang saya Tapi untuk memotong saya di tikungan Masih belum bisa Kenapa? Karena saya berlatih terus Saya berlari terus Saya gak bohong Amin Maka Latih satu keahlian Pelajari sesuatu yang baru Ikut satu kursus Ikut apa namanya Pelajaran itu S1 Saudara ikut teologi boleh Mau ikut apa yang lainnya boleh Tapi dapatkan gelar saudara Banggalah menjadi manusia tertua Yang mendapat gelar S1 di kota Medan Pengurapanmu Tidak akan bisa bekerja tanpa pengetahuanmu Kembali lagi sayang Kita tidak berkata saya hebat Tetapi engkau perlu jadi hebat Kurang kuat Dan engkau hebat karena ada sesuatu di dalammu Yang paling penting di dalam kita ada Tuhan Amin Pekerjaan-pekerjaan yang besar ini Akan kau lakukan juga Bakal lebih besar daripada itu Betul? Betul? Maka kita berkata bersama Yesus lakukan perkara besar Pertanyaannya Kenapa adik boye bisa sebesar itu Kenapa Gideon Munteh gak bisa? Pertanyaannya Kenapa gereja sana bisa kayak gitu Kenapa GKI gak bisa? Sederhana Karena bejananya beda Kenapa Petrus gak bisa seperti Paulus? Sederhana Karena Paulus memang beda Bejananya lebih hebat Pengetahuannya lebih hebat Petrus sodara Satu Petrus Dua Petrus Tiga Petrus Dan nyerah dia Gak ada pun tiga Petrus Kita lihat dalam dua Petrus Dua Petrus tiga lima belas Kalau saya tidak salah Dia bilang Udah betul lah itu semua Dikatakan Paulus Kalian dengarkanlah dia Sesuai dengan tingkatan hikmat Yang diberikan Tuhan padanya Ngaku juga si Petrus Kenapa? Karena dia memang seorang penjala Dapatkan gelar S1 anda Dengar Kalau anda buat 30 menit setiap hari Setiap hari Jangan katakan minggu gak kubuat Kenapa aku ibadah Jangan 30 menit saja Tiga tahun Maka survei membuktikan Anda akan lebih tinggi Daripada 94 persen Orang-orang yang ada Di sekeliling anda Siapapun itu Gak usah tukar lingkungan anda Mau lingkungan yang bodoh Gak masalah Karena selama ini Ada juga pengertian Nanti kita belajar Jangan kita tinggal Di lingkungan yang bodoh Bukan itu sebenarnya Lingkungannya toksik Kalau bodoh gak apa-apa Jadilah terang disana Tapi kalau toksik Itu berbahaya Nanti saya terangkan juga Itu pada saudara Amen Ada ayatnya di Alkitab Haleluya Nah Anda akan lebih baik Daripada 94 persen Orang-orang yang ada Di lingkaran anda Tiga tahun Percayalah Bicara anda beda Hidup anda beda Berkat anda beda Tempat anda pasti beda Dan itu yang kita kerjar Saya sudah berkata Sepuluh tahun ini Menjadi tahun yang luar biasa Ini sudah satu setengah tahun Hampir dua tahun Ini sudah luar biasa Saudara lihat sendiri Belum pernah kita kedatangan Artis seperti Undivided Satu band lengkap Mereka datang Puji Tuhan Mudah-mudahan tahun depan Kita bisa sama-sama Dengan mereka lagi Haleluya Belum pernah kita menikahkan Saudara Di luar-luar sana Saudara Di Danau Toba Dimana Sekarang sudah bisa Belum pernah saudara Kita kedatangan Hamba-amba Tuhan Kelas A Seperti Bapak James Turdifan ini Nah saudara Ini luar biasa Dan ini saya sudah katakan Pada Tuhan Tuhan Aku tidak berkata Melambat lah Karena dulu saya katakan Melambat Tuhan Tuhan gak sanggup Aku ngikutimu Dan Tuhan bukan hanya Melambat Tuhan kabulkan Sekarang saya katakan Lari terus Tuhan Kuatkan hambamu Untuk mengikutimu Lari terus Kencang Tuhan Aku tidak minta Kau melambat Sambil menangis Saya katakan Aku gak bodoh Aku udah belajar Aku sudah berbeda Haleluya Memang aku capek Tapi aku bahagia Let's go Ya memang kau capek Tapi kau pasti bahagia Karena itu saya bawa Kepada saudara Firman Tuhan Lukas 1 Ayat 45 Berbahagialah Ia Yang percaya Bahwa semua Firman Tuhan Yang diterimanya Menjadi kenyataan Engkau memang capek Tapi engkau bahagia Amin Daripada engkau kuat Tapi tidak bahagia Daripada engkau kuat Tapi sengsara Lebih bagus kita capek Tapi bahagia Yang setuju katakan Haleluya Kelimpahan hikmat Harus terjadi Terlebih dahulu Sebelum terjadi Kelimpahan kuasa Dan kelimpahan berkat Banyak kita yang meminta Kelimpahan kuasa Amin Banyak kita yang meminta Kelimpahan pengurapan Banyak kita yang meminta Kelimpahan daripada berkat Amin untuk itu Tapi Bejananya itu Adalah kelimpahan hikmat Tempat engkau menampungnya Adalah tempat Tempat engkau menampungnya Adalah hikmat Di jiwa ini Mampu gak jiwa kita Menerimanya Kadangkala orang Mulai memuji 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 Jiwa kita gak mampu Menerimanya Mulai naik telinga kita Dan mulai sombong Gak sanggup jiwa kita Menahankan pujian Kemuliaan yang besar itu Jatuh kita disitu Dan jiwa ini Berbicara mengenai Intelektual Intelektual mengenai Pengajaran yang Didatangkan padamu Jiwa ini berbicara Mengenai mentalitas Jiwa ini berbicara Mengenai pengajaran Yang kau dapatkan Tentang mentalitas Mentalitas dia terbentuk Begitu saja Oh dia memang terlahir Seorang pemenang Gak ada sayang Gak ada orang yang lahir Seorang pemenang Semua merasakan takut Bahkan Yesus sendiri Bisakah saudara Bayangkan Tuhan Yesus sendiri berkata Hatiku takut Bagaikan mau mati Rasanya Saya gak pernah mendengarkan Yesus berkata negatif Tetapi sekali itu Yesus sendiri berkata Mau mati Aku tidak heran Kenapa Karena dia tanggungkan Semua dosa kita Tidak heran Dosa di dunia ini Membuat kita juga Mau mati Mati rasanya Gak heran Dunia ini Membuat kita takut Tetapi pengajaran Firman Tuhan Pada waktu itu Dikatakan Datanglah malaikat Dan menguatkan dia Maka saya berdoa Bagi engkau yang takut Yang mau menyerah Yang mau mati Saya berdoa Ada lawatan Tuhan bagimu Ada malaikat Tuhan datang kepadamu Haleluya Tuhan tidak biarkan Engkau sendiri Amin Tapi harus kita belajar Kelimpahan hikmat Kelimpahan jiwa Kebesaran kapasitas hati Berbesar hati Disitu menentukan berkat Sayang Gak mudah besar hati itu Sayang Berkatmu Hanya sebesar Kebesaran hatimu Ia merendahkan dirinya Sampai mati Mati dihina Di kayu salib Taat sampai mati Oleh sebab itu Allah meninggikan dia Dan memberikan padanya Nama di atas segala nama Engkau tidak akan bisa Mendapat nama di atas segala nama Kalau kita masih memperjuangkan nama kita sendiri Dan itu latihannya di mana Di jiwa Amang Nah ini penting kali Ini penting kali Bagi kita orang bata Ini penting Haleluya Berkatmu hanya sebesar Kebesaran hatimu Lihat dalam kehidupan Yesus Yesus menerima Kelimpahan hikmat dulu Barulah ia menerima Berkat dan kuasa Melayu roh kudus Lukas 2.40 Anak itu bertambah besar Dan menjadi kuat Penuh hikmat Dan kasih karunya Allah ada padanya Hidup ini memang perlu jadi besar Dan kuat untuk tubuh Tapi untuk jiwa Perlu penuh hikmat Dan kasih karunya Bayangkan tubuhmu besar Tapi bodohnya minta ampun Oh bahaya betul Yang mengerti katakan amin Capek kita Perlu besar Tapi perlu juga kuat Perlu hikmat Dan perlu kasih karunya Allah Yang setuju katakan amin Bejana hidup inilah yang dibawa pada roh kudus Jadi saudara Bukti lain Bahwa kehidupan Tuhan Yesus Penuh dengan hikmat Yaitu bahwa ketika dia tinggal Di baik Allah Lukas 2.47 Sesudah tiga hari Mereka menemukan dia Di dalam baik Allah Ia sedang duduk Di tengah-tengah alim ulama Sambil mendengar mereka Mengajukan pertanyaan-pertanyaan Kepada mereka Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran Akan kecerdasannya Dan segala jawaban Yang diberikannya Baru dari situ Datanglah roh kudus penuhkan Baru dari situ Datanglah kuasa roh kudus Yang tidak terbatas Karena bejananya sudah siap Tuhan tidak akan berikan kuasa yang besar Kepadamu Kalau engkau tidak siap Karena itu bahaya Sama seperti memberikan pisau dapur Kepada anak kecil Itu bahaya bagi kita Bahaya bagi dia juga Yang mengerti katakan Amin Yesaya berkata Suku bangsa akan datang Yesaya 2 ayat 3 Ayat kita seminggu lalu Dunia tidak akan datang Pada seseorang yang memperkatakan Apa yang sudah diketahuinya Dunia tidak akan datang Kepada seseorang yang memperkatakan Omong kosong Dunia tidak akan datang Pada seseorang yang memperkatakan Teori dan tidak relevan Dunia datang Ketempat dimana mereka Bisa memperbesar Bejana kehidupan mereka Dunia akan datang Ketempat dimana mereka Bisa menerima kenyataan Berkat yang luar biasa Dunia akan datang Kepada mereka Yang punya bejana kehidupan besar Supaya bisa diajari Yang setuju katakan Amin Nah saudara yang katakan Dalam nama Yesus jadi Ya Mari Perluas bejana kehidupan saudara Goyang kiri kanan saudara Katakan perluas bejana kehidupan saudara Alkitab berkata Tuhan mau memenuhkan kita Dengan hikmat Itu dikatakan Saudara dalam Yaakobus Apabila ada diantara kamu Yang kekurangan hikmat Minta dari Tuhan Yang memberikan kepada semua orang Dengan murah hati Dan tidak membangkit-bangkit Maka hal itu Akan diberikan Kepadanya Jadi Tuhan berkata Tuhan mau Bejanamu diperbesar Hikmat itu berbicara di jiwa Bukan di roh Bukan di tubuh Amin Amin Disitulah ada apa Ada kita punya Mental Disitu ada kita punya Pengetahuan Disitu ada kita punya Kita punya Keinginan Kerinduan Semua ada di jiwa Hikmat juga ada di jiwa Engkau yang punya Kekurangan pada jiwamu Minta dari Tuhan Supaya diperbesar Kapasitas jiwa ini Haleluya Dan kalau kita berkata Tuhan akan berikan Jadi minta Minta pada Tuhan Karakter Kristus Minta pada Tuhan Kemampuan untuk apa Kemampuan untuk Memperbesar Intelektual saudara Jangan katakan Otakku gak sanggup lagi Katakan bisa Aku minta pada Tuhan Aku punya gelar S1 Dan gelar itu Tidak dibeli Tetapi dikerjakan Sungguh-sungguh Haleluya Aku minta pada Tuhan Keahlian Tahun ini Aku bisa bawa mobil Tuhan Aku minta Daripada Tuhan Keahlian Amin Bisa bahasa Inggris I can speak English Oh Lord I'm not only Speak English In these three years I can preach in English Dalam tiga tahun ini Aku bisa berkod Bahasa Inggris Tuhan I understand Every English word Saya bisa mengerti Semua Semua perkataan Bahasa Inggris In the television Jangan kerja kita Baca terjemahannya Terus Apa tadi bilang ya Lewat terjemahannya Apa tadi katanya Apa tadi katanya Saudara Minta Dan Tuhan berikan Lihat apa yang dikatakan Tuhan Kejadian 31 Berkatalah Tuhan pada Musa Lihat Telah ku tunjuk Bezalel bin Uri bin Hur Dari suku Yehuda Dan telah ku penuhi dia Dengan roh Allah Ku penuhi dia Dengan keahlian Ku penuhi dia Dengan pengertian Ku penuhi dia Dengan pengetahuan Dan dengan segala Macam keahlian Melakukan banyak pekerjaan Haleluya Siapa bilang Tuhan tidak mencari Bejana emas Ini bejana emas Saya berdoa Satu hari Saudara akan datang Dengan segala Kemegahan yang Tuhan berikan pada Saudara untuk Kemuliaan Tuhan Satu hari nanti Mungkin bukan hari ini Tapi harinya akan tiba Dan hari itu Aku yang menangis Paling kuat Aku akan berkata Terima kasih Percayalah Aku tidak akan kata Saya senang Saudara diberkati Sungguh senang Saya tahu Apa rasanya Menggembalakan Jemaat yang Masih berjuang Dengan jemaat yang Sudah Mapan Itu beda Bukan beda Uangnya atau persepuluhannya Enggak sayang Cara ngomongnya Ngomong sama dia Nyambung Kalau ngomong sama Yang gak mapan Memang aduh Tuhan capeknya Makanya gak bisa Belum sanggup Ininya menerima Makanya saya katakan Perbesar Perbesar Supaya bisa menerima Haleluya Boleh kita berikan Tebuk tangan Bagi Tuhan Yesus Yang diberkati hari ini Katakan Haleluya Come on Let's all stand Mari kita bangkit berdiri Thank you Jesus Thank you